Nah, jika kalian membutuhkan file ini, yakni beberapa CV yang layanannya, ataupun administrasi transaksi dbri link, kalian bisa cek deskripsi video ini. Halo, selamat datang lagi di channel saya, Wafika Hidi. Di video kali ini, kita mau bahas-bahas berapa sih biaya layanan di agen bri link. Jadi, kebetulan saya sendiri sebagai salah satu agen bri link, tapi kita perlu mengetahui, ataupun kita sharing-sharing seputar administrasinya, ataupun keuntungan dari menjadi agen bri link. Nah, jika kalian belum daftar bri link, kalian bisa kunjungi kantor cabang bri link, disitu nanti kalian ke CS, bila saja mau daftar agen bri link, nanti dikasih kontak biasanya. Yakni dikasih kontak salesnya, ataupun penanggung jawabnya pihak dari agen bri link, karena biasanya berbeda-beda kerjanya. Nah, mungkin diantara kita, ataupun kalian ada yang merasa bingung, jadi berapa sih biaya untuk transaksinya, setiap dilakukan di aplikasi bri link, ataupun agen bri link. Di antaranya ada transfer, kemudian transfer ke lain bank, bayar cicilan, kemudian bayar PPOP, kemudian tarik tunai, dan lainnya nanti kita bahas. Kita sesuaikan dulu, dengan nanti berapa sih keuntungan kita. Oke, saya jelaskan sedikit. Di sini saya memiliki tabel untuk harganya, yakni maksud saya harga biaya administrasinya setiap kali melakukan transaksi di agen bri link. Yang pertama, transfer sesama bank BRI. Kalian bisa cek di menu di sini, yakni di transfer, ataupun store simpanan. Lebih enaknya kalau menurut saya pribadi, lebih ke store simpanan. Kalau kalian masih menggunakan aplikasi agen bri link. Terkecuali kalian menggunakan edisi, jadi kalian nanti tinggal pilih yang transfer saja. Kalau saya pribadi mengenakan biaya administrasi seperti ini, yakni saya jelaskan dulu. Jadi, setiap transaksi ataupun transfer di agen bri link, yakni terkena biaya administrasi dari agen bri link sebesar Rp3.000. Ini untuk transfer sesama BRI. Nah, dari Rp3.000 tersebut, dikenakan V50% artinya dari pihak BRI link, mengambil Rp1.500 dan untuk agennya Rp1.500. Dan kita menentukan sendiri biaya administrasinya yang dikenakan kepada pelanggan kita ataupun yang melakukan jasa di kita. Nah, jadi kalau adminnya Rp3.000, otomatis di sini kita mendapatkan keuntungan Rp2.000 secara bersih, yakni untuk transfer di bawah Rp500.000. Kemudian, kalau di atas Rp500.000 sampai Rp3.000.000, saya mengenakan biaya administrasi Rp7.500.000. Kemudian, di atas Rp3.000.000, saya mengenakan biaya administrasi Rp10.000.000. Dan di atas Rp5.000.000, biasa Rp15.000.000. Nah, untuk keuntungannya, kalian disesuaikan dengan sebenarnya tempat kalian. Kalau masih di desa itu masih enak bisa menentukan berapa sih keuntungannya. Kalau di daerah luar Jawa, biasanya saya pernah tanya teman saya itu sekali transaksi ataupun sekali transfer uang dikenakan biaya admin Rp20.000. Karena nota B-nya di sana masih susah untuk dijangkau perbankannya. Nah, kalau di desa saya ataupun tempat saya sudah banyak agen BRI Link. Jadi, saya menyesuaikan saja dengan yang sudah terlebih dahulu. Jadi, seperti ini saya mengikutinya. Kemudian, untuk transfer selain BRI, saya dikenakan Rp20.000.000. Saya jelaskan untuk transfer dari BRI ke BRI Link ke selain bank BRI dikenakan biaya admin sebesar Rp6.500.000 dan V kalian 50% yakni sebesar Rp3.250.000. Itu dikenakan V-nya. Ini untuk transfer selain bank BRI, makanya saya dikenakan sebesar Rp20.000.000 per transfernya. Nah, untuk bayar cicilan motor, biasanya kalau menggunakan FIF ataupun Adira itu dikenakan biaya admin Rp2.500.000. Makanya saya memberikan admin sebesar Rp5.000.000. Kemudian, store pinjaman adminnya kalau tidak salah itu Rp1.000.000. Makanya saya dikenakan sebesar Rp5.000.000. Ini pun saya batasi kalau di bawah Rp1.000.000. Kemudian, bayar WPOP, ya ini tagihan listrik ataupun tagihan WPJS. Saya dikenakan admin Rp3.000.000. Nah, biasanya yang lebih condong ini antara transfer sesama BRI ataupun tarik tunis. Nah, kalau tarik tunis biasanya menggunakan mesin edisi. Di bawah Rp500.000.000 dikenakan biaya Rp5.000.000. Rp500.000.000 sampai Rp3.000.000. Dikenakan biaya Rp7.500.000. Kemudian Rp3.000.000 sampai Rp4.999.000. Yakni dikenakan biaya admin Rp10.000.000. Dan untuk transfer ataupun transaksi tarik tunai, sebesar Rp5.000.000. Saya dikenakan Rp15.000.000. Biar e-commerce, yakni biasanya bayar Tokopedia, kemudian Lazada, dan sejenisnya saya dikenakan admin Rp5.000.000. Kemudian untuk tiket yang di pesawat dan kereta api, saya dikenakan Rp15.000.000. Ya kalau di sini mungkin jarang yang beli, karena kebanyakan juga mungkin sudah beli di e-commerce. Sangat jarang beli di agen BRI Link. Kemudian top up sado e-wallet, yakni OVO, Dana, ShopeePay, GoPay, dan Link saja saya dikenakan admin Rp3.000.000. Jadi mungkin itu gambarannya. Administrasinya ataupun biaya lain atau administrasi di agen BRI Link. Saya sendiri menjadi agen BRI Link sudah sekitar hampir 1 tahun. Ya keuntungannya ya seperti itu, karena saya bukan satu-satunya di sini. Jadi ya mungkin dibagi-bagi. Nah yang paling penting ketika transaksi di BRI Link ataupun agen BRI Link, menurut saya itu ya ketika transaksi dengan pelanggan, pastikan kita sudah menerima uangnya dari pelanggan dan mau cek hasilannya. Makanya di sini saya beri keterangan, transaksi akan diproses jika uang sudah diserahkan dan dihitung oleh teller ataupun dihitung oleh penjaga counter. Kalau di tempat counter, jika terdapat uang palsu akan dikembalikan yang palsu. Jika melanjutkan transaksi yang sama, silakan lengkapi dengan uang yang asli. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi pernah mendapatkan satu uang pecahan Rp50.000, yakni uang palsu. Saya tanya mau dilanjutkan transaksi yang sama atau tidak. Katanya di transaksi yang sama, maka yang Rp50.000 yang palsu itu saya kembalikan. Dan kemudian suruh mengambil yang asli yang uang Rp50.000. Nah yang paling penting di sini, biasanya kalau ini menghadapi modus-modus penibuan, yang ini tidak ada alasan apapun jika minta transaksi diselesaikan, tapi uang belum diserahkan. Maka sangat saya sarankan, bagi kita agen-agen transfer uang, ataupun tarik tunai, ataupun jasa penjualan. Kalau di kontor biasanya ini agak bersifat digital, maka reviewnya agak susah. Kalau sudah ketalang transaksi sukses, biasanya kita tidak bisa tarik transaksi tersebut. Makanya sangat saya sarankan untuk menerima pembayaran terlebih dahulu, kemudian baru disukseskan transaksinya. Karena sekarang juga lagi marak-maraknya di forum, yakni modus penibuan transfer ke orang lain di agen BRI Link, nyatanya meminta ditransfer duluan, katanya uangnya nanti setelah transaksi sukses, struk diberikan, ternyata orangnya malah kabur. Nah ini yang bisa menghindari juga kita sendiri. Jadi sangat saya sarankan pengalaman-pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain, sangat membantu kita untuk melanjutkan ataupun demi kelancaran transaksi kita. Nah jika kalian membutuhkan file ini, yakni berapa sih via layanannya, ataupun administrasi transaksi di BRI Link, kalian bisa cek deskripsi video ini. dan jika kalian membutuhkan pembukaan manual, yakni berupa file seperti ini, disini ada keterangannya, yakni modal transaksi nominal nama laba keterangan, kalian juga bisa download filenya di Link deskripsi. Untuk ukuran kertasnya saya menggunakan F4, jadi ya lumayan banyak. Kalau dalam satu lembar itu biasanya terdapat 50 transaksi seperti ini, saya buat bolak-balik, jadi satu lembarnya terdapat 100 transaksi. Ya setiap pembukaan dari agen ataupun penjual, itu berbeda-beda, ini hanya pembukaan saya, dan jika kalian suka ataupun berminat, saya kasih secara free, kalian bisa cek di deskripsinya. Tinggal nanti kalian cetak saja, sesuai keperluan kalian. Nah ini mungkin yang bisa saya bagikan, mengenai biaya-biaya administrasi di agen BRI Link, jika kalian pelanggan agen BRI Link, makanya tidak heran, kenapa mengambil sebanyak keuntungan, ya karena disitu ada fee yang ditetapkan di agen BRI Link, yakni sebesar 50 rupiah, kemudian ada beberapa produk memang yang menurut saya agak mahal, biaya transaksinya, yakni transfer selain bank BRI, sudah dikenakan admin 6500, ketika di bank lain. Nah jika kalian suka dengan video ini, kalian like, jika kalian kurang suka video ini, kalian dislike. Jika kalian mau tanya-tanya seputar agen BRI Link, nanti saya jawab setahu saya, ataupun jika saya belum tahu, nanti saya tanyakan. Kalian tuliskan saja di komentar. Jika saya belum menjawabnya, mungkin itu saya belum mendapatkan jawaban. Oke, mungkin video ini yang bisa saya bagikan. Jika kalian suka dengan video saya, pastikan kalian like. Jika kurang suka, kalian dislike. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.